Mbak Rizka, ini paketannya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas Cina. Nah, siap. Mbak Rizka, saya pamit mau nantar paketan dulu ya. Iya, silahkan. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mbak. Iya, Mas. Yang, geser. Kenapa, Mas? Geser. Apa ini? Wipot, iya. Panas. Lepit, ya. Eh, Yang. Kurir yang suka nganter paketan di desa kita ini bakal menjadi batu sandunganku untuk mendapatkan tik Rizka, Yang. Pokoknya ini tidak boleh terjadi. Sabar, Mas. Santai. Ini bulan puasa. Aduh emosi, Mas. Pokoknya ini tidak boleh terjadi, Yang. Mas, aku yakin Mbak Rizka bakal jadi milik Mas Suwanto. Jangan panggil aku Suwanto. Panggil aku Awan. Mas, jangan pakai emosi. Ini bulan puasa. Nanti puasanya batal. Oh, iya. Jangan panggil aku Suwanto, ya. Panggil aku Awan. Mening. Halo, Mbak Rizka. Waalaikumsalam, Dimas. Lagi buka apa, Mbak? Ini. Lagi buka paketan. Oh, beli online ya, Mbak? Iya. Isinya apa ini, Mbak? Ini. Iya. Isinya parfum. Oh, parfum. Parfum, Dimas. Nah, ayo, parfum, Mbak. Parfum. Nah, ayo, parfum. Pelan-pelan ya, Mbak Rizka jari. Par. Par. Fum. Fum. Parfum. 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 Mas? Oh, Dik Susi. Lagi sibuk apain, Mas? Ini loh, Dik. Aku tuh baru nginput nilai anak-anak kelas 8. Maklumlah. Akhir semester gini kan ya, bikin rapot. Oh, walah. Di Susi udah masak buat. Buka puasanya. Oh, sudah, Mas. Masak apa, Dik? Oh, menunya tempe goreng sama sambut tahu. Tahu tempe lagi, Dik. Iya. Iya. Dik, apa gak ada menu yang lain? Masak tiap hari kok tempe tahu terus? Sekali-kali tuh ya masak. Ayam goreng, iwat ikan goreng. Kan enak, bervariasi. Lah, emangnya kenapa, Mas, kalau tempe tahu terus? Ya bosen tuh, Dik, tahu tempe terus gitu. Mas, jadi orang itu bersyukur. Yang penting kan kita sudah diberi kesehatan. Dik, Susi. Aku ini kurang bersyukur apa tol sama kamu. Kita udah nikah 4 bulan. Tapi kamu masaknya tahu tempe terus. Ya bosen lah. Kamu itu jadi istri ya. Harus pinter masak. Jangan tahu tempe terus. Padahal kan, uang bulan udah aku tambah. Kurang. Emang, gue seneng karembak Rizka tenang, Mas. Ya iyalah, Yang. Dari sejak dia SMA sampai sekarang. Aku itu suka sama Rizka. Dan ibarat Rizka itu buka. Dan aku siap untuk menepiknya, Yang. Mas, yang namanya lelaki sejati. Tidak pernah memetik bunga, Mas. Tapi, lelaki sejati sebenarnya. Dia yang bisa menyirami bunga tersebut. Agar tumbuh segar dan berseri, Mas. Nah terus, gimana cara menyiraminya, Yang? Caranya, berdoa kepada Allah supaya Mas Suwanto diberi keberkahan di bulan puasa ini, Mas. Kata-katamu semua itu benar, Yang. Tapi ada satu yang salah. Apa, Mas? Namaku memang Suwanto. Tapi jangan panggil aku Suwanto. Panggil aku Awan. Mening. Dik. Kalau uang bulan jauh, jangan ngomong. Kita sebagai suami istri itu harus saling ngerti. Harus berkomunikasi yang baik gitu loh. Jangan kayak gitu, Mas. Saya tahu tempat terus. Ya bosan. Jadi nggak nafsu. Ngerti nggak? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada paket untuk Ibu Susi. Oh, iya, Mas. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik. Gini gila, Dik. Aku itu nggak ngelarang kamu untuk belanja, Dik. Tapi udah kamu ngerti. Kamu belanja kayak gini tuh ya. Kalau aku udah jadi PNS. Kan kamu tahu sendiri aku masih piata. Gaji juga nggak seberapa. Kok kamu nggak belanja kayak gini tuh apa? Maaf, Mas. Maaf, maaf. Kalau selama ini aku jadi istrimu masih banyak kekurangannya. Maaf juga kalau masanya tempe tahu terus. Sebenarnya uang yang selama ini kamu kasih selalu aku sisihkan untuk membeli. Ini mas, aku belikan sepatu baru buat kamu karena aku tahu sepatu kamu sudah rusak. Terus, aku juga membelikan jam tangan baru buat kamu karena aku nggak mau kamu terlambat ketika nanti masuk sekolah. Biar kamu terlihat berbibawah di depan murid-muridmu. Terus, laptop yang selama ini dua bulan masih nyicil, itu pun sudah aku lunasi. Maaf, Mas. Kalau aku melancang, tidak izin dulu sama kamu. Dik, maafkan Nafi Adik ya. Sudah kasar ke kamu. Aku nggak tahu kalau kamu sudah memberikan semacam itu untuk aku. Ternyata kamu itu yang... Ternyata kamu itu yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.